Intro Ya baik pemirsa masih bersama saya Aras Winanda dengan empat narasumber saya dan ini adalah segmen terakhir jadi sebelum kita closing pastinya menutup untuk dialog kita pada siang hari ini saya ingin bertanya sedikit mengenai jadi teknisnya mungkin ya teknis bagaimana seorang anak SMK akhirnya mungkin dia tahu passionnya memilih jurusannya dan akhirnya memilih ke D2 Fast Track ini kira-kira alurnya bagaimana? Alurnya dimulai dari SD kalau perlu jadi sejak SD, SMP anak itu sudah punya passion dia sudah tahu passionnya apa ketika dia masuk SMA ya karena saya ingin masuk ke S1 apa ketika dia masuk ke SMK karena saya ingin jadi apa nanti setelah SMK atau lanjut ke D2 atau ke Sarjana Terapan jadi sebaiknya sebelum masuk SMK sudah ada passion sudah tahu passionnya apa tapi memang itu ideal sekali ya tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya orang tuanya kan yang ambisius-ambisius itu kan kadang juga masih berpikiran ala masa lalu oleh karena itu ketika masuk SMK oh ternyata passionnya belum clear ya nanti dengan guru-guru yang hadir ada guru SMK dosen vokasi, industri sejak semester 1 ngajar kan dia mulai kebentukin tuh persepsinya nah nanti di tahun kedua mungkin anak SMK itu bisa mulai memilih saya mau stop tiga tahun bekerja ya atau saya mau lanjut ke D2 fast track atau saya mau lanjut sampai ke D4 atau Sarjana Terapan ya jadi dengan adanya kehadiran apa namanya guru-guru out guru-guru macam-macam macam-macam ter satu plus itu tadi kurikulum SMK yang baru nanti itu banyak project-based learning Pak banyak project-based learning bahkan bahasa Indonesia aja kita bisa bikin project-based learning agar apa soft skill-nya visinya kebentuk ya dari situ moga-moga kalau sebelum masuk SMK sudah ada passion oke kalau masuk SMK ternyata passion belum clear nanti kita garap di tahun pertama passionnya dibentuk mungkin sebuah pengalaman satu saya pernah melakukan sebuah penelitian waktu saya masih di apa di sekolah seni kebetulan saya di sekolah seni dulu ya di pedalangan waktu itu saya melakukan bahwa saya ambil sebuah tulisan saya lakukan sebuah penelitian bagaimana sih cara pengendalan wayang kepada anak-anak jadi saya angkat tulisan pada waktu itu dan menang ibah waktu itu tahun 2006 kalau tidak salah itu bahwa pengenalan wayang pada usia dini itu contohnya sekarang kan bisa kita ambil bahwa pengenalan hospitality pada usia dini jadinya kita kenalkan jadi disini adalah peran kampus pelan sokongan untuk datang untuk memperkenalkan kepada mereka maksudnya tuh yang diperkenalkan tuh profil pekerjaan nah profil pekerjaan FO atau hospitality dikenalkan sejak dini ke SD ya profil profil ahli ngelas dalam air atau underwater welder dikenalkan CSD sehingga anak SD itu profil pekerjaan yang dia tahu jangan cuman dokter tentara insinyur itu saya setuju sih saya setuju disini pengenalan pada usia dini penting sekali tapi nah kita harus juga pemakai metode kalau anak kecil janganlah kerasnya dikebukakan mungkin lewat apa medsos lewat frekuensi mereka ya mungkin cara kita memotivasi mereka pengenalan mereka nanti akan terbentuk sebuah karakter hotelier kurikulum SD dan SMP dan SMA itu sedang kita review lagi Mbak Eros jadi kurikulum SD SMP Pak Dewa itu nanti tidak terlalu kognitif tapi soft competence project based learning dan belajar dengan menyenangkan dan kami seneregis jujur aja bukan saja kami melakukan dengan PNP dulu karena kita di masing-masing di kawasan ITDC ini kan dikasih anak binaan nah jadi kami membina masing-masing SD jujur aja ya kita udah lakukan industri bisa masuk meng-in apa ya memasuki influence ke SD juga bisa itu bisa ikut-ikut baru bisa lakukan itu kita kerjasama dengan apa BTDC waktu itu zamannya Pak Mandre kebetulan Akram juga ke sini bergaulnya akhirnya kita lakukan itu masing-masing hotel yang ada di kawasan ITDC itu kita kasih bagian SD jadi kita kasih pengenalan lingkungan kita datang kegini nya untuk memeliharai kok gimana cara kita greetingnya bagaimana kita itu sebuah kebiasaan itu bagaimana kita mau budaya itu bersih ya betul itu bersih setiap-tiap ketemu dengan gurunya kalau hotel tuh kan seperti itu ramah harus ramah senyum nah seperti itu kurikulum SD yang baru nanti support untuk seperti itu kurikulum merdeka SD yang baru nanti support itu salah satu bentuk kurikulum merdeka ya oke menarik sekali ya ya jadi reformasinya tidak cuma di vokasi tapi seluruh pendidikan keseluruhan Mas Menteri sedang membuat satu pola reform yang moga-moga bisa menjawab kebutuhan industri dan dunia kerja baik mengingat waktu yang sudah semakin singkat barangkali sebelum menutup segmen yang terakhir ini saya ingin tahu harapan-harapan daripada industri dulu mungkin ya user dulu ya user dulu terhadap satu terobosan yang sangat baru dari kementerian ini bagaimana kira-kira ya harapan kami adalah kami ingin mengajak industri terutama di industri hotel atau dunia hospitality jadi marilah kita dukung apa program pemerintah program daripada khususnya politik negeri Bali di dalam meningkatkan sumber daya manusia harapan kita adalah bagaimana industri ini menyadari bahwa pentingnya kita ikut membangun SDM karena industri adalah penikmat dari SDM unggul itu sendiri jadi harapan saya adalah mudah-mudahan tidak entintinya politik negeri Bali dan begitu juga dari pusat melalui Pak Dirjen tidak entintinya untuk mengajak selalu bergandengan tangan berkolaborasi antara dunia kampus dengan industri jadi disini akan terjadi sebuah sinergi yang menghasilkan SDM unggul jadi kami mengajak industri ataupun manajemen-manajemen hotel yang lain untuk selalu ikut memberikan kontribusi baik dari sisi pengetahuan baik dari sisi skill yang nantinya bisa menciptakan SDM yang unggul itu harapannya ya harapannya semoga semakin banyak industri yang ikut mendukung ya program ini begitu ya siap ya kalau dari Bapak Abdi sendiri kira-kira bagaimana baik harapan saya yang perlu untuk kita jaga bersama-sama adalah bahwa pernikahan masal ini harus kita jaga bersama-sama secara berkelanjutan berkesinambungan dengan terus meningkatkan komitmen dengan Dudi dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan politik negeri Bali untuk kita jaga jangan sampai pernikahan masal ini diikuti dengan perceraian ini sebagai bentuk pencitraan kami memandang bahwa pernikahan masal ini adalah pernikahan yang didasari suka sama suka maka ini harus berlanjut dan melahirkan suatu putra atau putri yang benar-benar menjadi kebanggaan bangsa pada saat kita melahirkan anak yang benar-benar berkompetensi secara profesional maka pada saat itu daya saing bangsa ini akan terjaga maka harapan saya resonansi harus terus dilakukan, vibrasi ini harus terus dilakukan kepada semua Dudi tidak hanya Sun Regis saja karena tanggung jawab melahirkan sumber daya manusia yang unggul tidak hanya inisiasi dari Pak Dirjen, Pak Menteri, Pak Beni tetapi juga adalah gerakan masal kita semua termasuk juga guru-guru SMK kalau ini sudah menjadi gerakan masal maka saya meyakini SDM unggul akan tercipta kira-kira itu baik, terima kasih mungkin Pak Beni ingin menambahkan bagaimana supaya tidak ada perceraian masal juga baik Mbak, jadi ini kita ini sedang nanam Mbak dalam 5-10 tahun lagi bonus demografi ini mereka yang sekarang usia sekolah akan menjadi para pekerja para sumber daya yang berharap menjadi tulang punggung Indonesia bukan menjadi beban Indonesia nah itu harapan kita sehingga dengan menanam dengan cara yang benar kita bekerja sama dengan industri kita bekerja sama dengan SMK dengan berbagai aspek itu kita harapkan cara kita ini benar-benar bisa menjadikan sumber daya manusia di bonus demografi 5-10 tahun ini ada hasilnya ya mungkin bukan kita yang merasakan tapi anak cucu kita menjadi Indonesia yang lebih maju itu harapan benar-benar baik mungkin Pak Wikan terima kasih harapan saya pertama tentunya sama bonus demografi harus menjadi bonus bukan bencana demografi jangan sampai SDM nanti yang melimpah SDM yang gak unggul gak kompeten kemudian harapan untuk kampus vokasi dan SMK secara keseluruhan tadi udah kita bahas nah khusus untuk Politan Negeri Bali harapan kami adalah tetaplah terus menjadi pemimpin tetaplah terus membuat perubahan terobosan seperti yang dia dilakukan ini milikilah nanti D2 fast track yang hebat Sarjana terapan yang hebat dan S2 terapan nanti yang juga lebih hebat lagi di Politan Negeri Bali yang akan menciptakan inspirasi bagi politanik lain kampus vokasi lain SMK semuanya di Indonesia terutama untuk para wisata dan last but not least harapan untuk industri terima kasih semoga semakin banyak industri yang memiliki penyakit virus seperti San Regis ini yaitu mau untuk ikut datang ke depan membuat menu bersama memasak bersama mencicipi bersama dan mengembangkan bersama pendidikan ini karena pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri jadi oleh suatu pendidikan harus bersama gotong royong dengan industri sebagai calon user lulusan dan itu lebih efisien daripada nanti terima dari kita masak lagi training lagi mendingan taruh kurikulumnya di kurikulum kita terima kasih saya tutup dengan pantun Mbak Eros silahkan Pak datang ke Bali ingin makan ayam betutu oke kejimbaran lah yang dituju baik vokasi dan industri Bali bersatu Indonesia pasti maju luar biasa sekali ketemu ke tangan pantunnya dari Pak Hikan semoga programnya lancar dan Politeknik Degi Bali tetap menjadi pionir ya untuk program ini industri pilarnya Indonesia sukses San Regis juga mendukung sekali dengan program ini dan tentunya akan semakin banyak industri yang terlibat terhadap program kampus merdeka ini ya baik sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak narasumber semoga informasi yang disampaikan tadi sangat bermanfaat tentunya dan akhir kata saya Aros Winanda mewakili teman-teman yang bertugas hari ini undur diri tetap jaga kesehatan selalu memakai masker hindari kerumunan dan mencuci tangan di air yang mengalir terus dukung program vaksinasi dari pemerintah agar perekonomian masyarakat kembali pulih dan pariwisata Bali dapat normal seperti semula Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih